Intro Kasus tewasnya warga sipil asal Aceh Imam Maskor di tangan tiga anggota TNI yang salah satunya dilakukan pas pampres menjita perhatian publik. Cara para pelaku yang menculik, memeras hingga menganiaya korban hingga tewas dinilai sudah sangat tidak mencerminkan kemarusiaan dan jiwa kursasatuan TNI. Selain video penganiayaan yang beredar, tersebar pula rekaman suara yang diduga Imam Maskor saat meminta tolong kepada keluarganya untuk mencarikan uang 50 juta rupiah. Uang tersebut untuk diberikan kepada para pelaku dengan dalih agar Imam dibebaskan. Dalam rekaman yang sudah ramai beredar itu terdengar suara Imam merintih kesakitan meminta dicarikan uang. Ia bahkan meminta agar keluarganya meminjam kepada orang lain atau siapa saja yang punya. Di rekaman itu pula, Imam sampai mengaku jika tidak mendapatkan uang tersebut, diriknya akan mati. Halo? Jauh, jauh, jauh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton